Kita ke informasi lainnya usai mangkir dari panggilan KPK pada pekan lalu, Sekretaris Jenderal DPR diperiksa KPK terkait kasus tugan korupsi pengadaan kelengkapan rumah jabatan anggota DPR. Sekjen DPR Indra Iskandar memenuhi panggilan tim penyedik KPK pada Rabu pagi. Indra mendatangi KPK didampingi oleh sejumlah stafnya. Sebelum memeriksa Indra Iskandar, KPK telah menggeledar ruang kerja Sekjen DPR. Hingga kini, pemeriksaan Indra sebagai saksi di gedung KPK masih berlangsung. Dan dalam kasus itu, KPK sudah menetapkan lebih dari dua tersangka. Kasus lainnya, KPK menyita mobil Syarul Yassin Limpo, mantan Menteri Pertanian. Mobil buwarna hitam yang diduga disembunyikan Syarul Yassin Limpo, ditemukan di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. KPK menjadikan mobil itu untuk berkas perkara TPPU yang melibatkan SJL. KPK menjerat SJL dengan tiga perkara, yaitu pemerasan, kreatifikasi, dan TPPU. Dua perkara pemerasan dan kreatifikasi masih disidangkan, sementara untuk TPPU masih dalam penyelidikan KPK.